Intro Ya, ketemu lagi bersama Kak Gina Sekarang Kak Gina akan masuk ke bab 2 ya Bab baru di biologi kelas 3 semester 1 ya Di sini Kak Gina akan membahas mengenai bab metabolisme Nah Kak Gina membagi metabolisme menjadi 3 sesi ya Jadi yang pertama Kak Gina akan membahas dulu mengenai enzim Yang kedua Kak Gina nanti akan membahas mengenai katabolisme Dan yang ketiga tentang anabolisme Nah sekarang kita let's go untuk membahas yang namanya enzim ya Penasaran kan? Oke kita lihat Jadi judul kita hari ini tentang metabolisme ya Nah sebelum kita tahu apa itu metabolisme ya Apa sih sebetulnya pemertian dari metabolisme? Metabolisme ini adalah suatu proses kimiawi ya Proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh yang melibatkan enzim Jadi setiap proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh kita Dan dia melibatkan enzim itu dinamakan dengan proses metabolisme ya Nah metabolisme ini dibagi menjadi 2 ya Yang pertama ada yang disebut dengan reaksi pemucahan yang kita namakan dengan proses katabolisme Yang kedua kita namakan anabolisme yang merupakan reaksi penyusunan ya Oke disini pemucahan dan disini penyusunan Nah begitu ya Nah dalam hal ini untuk katabolisme atau pemecahan itu berarti Kita nantinya akan memecah suatu senyawa kompleks ya Menjadi senyawa yang sederhana begitu ya Oke Nah untuk yang anabolisme selanjutnya karena ini penyusunan Atau pembentukan atau sintesis Jadi ini sebaliknya Dari sederhana kita susun menjadi kompleks begitu Nah sebelum kita membahas katabolisme dan anabolisme Kita harus kenal dulu nih dengan yang namanya enzim Karena katakabina tadi yang namanya metabolisme pasti melibatkan enzim ya Yuk kita lihat tentang enzim Oke Apa sih enzim itu Nah seberapa pentingnya sih atau seberapa besarnya sih peranan si enzim ini dalam proses metabolisme Nah kita lihat dulu Yang namanya enzim ya kita lihat dulu di cirinya Pertama enzim itu harus berupa protein ya Dia harus berupa protein Tapi memang itu sebagian besarnya lah gitu ya Untuk enzim itu memang dia berupa protein Yang selanjutnya yang namanya enzim dia bekerja secara spesifik Nah maksudnya apa bekerja secara spesifik Dia itu hanya bekerja Hanya bekerja Pada substrat tertentu ya Pada substrat tertentu Jadi kalau substratnya istirahatnya tidak sesuai dengan enzimnya maka proses ini tidak akan berjalan Contoh nih misalnya Kadinya punya substrat berupa amilum ya Nah amilum bisa diubah menjadi maltosa atau sebaliknya Ya tapi begini Nah disini amilum diubah menjadi maltosa ini harus pakai enzim amilase Apakah bisa untuk membentuk maltosa dari amilum kita pakai lipase? Tidak Jadi untuk amilase itu bisa untuk mengubah amilum menjadi maltosa Artinya dia bekerja pada substrat tertentu alias spesifik Nah selanjutnya Enzim itu bekerja bolak balik Nah maksudnya bolak balik disini Jadi misalnya begini Disini ada amilum Dia dengan bantuan enzim amilase akan berubah menjadi maltosa Bisa gak kak kalau misalnya dari maltosa menjadi amilum Tapi masih pakai enzim yang sama yaitu amilase? Jawabannya bisa ya Jadi disini reaksinya bolak balik Artinya amilase itu bisa digunakan untuk menguraikan amilum Dan juga membentuk amilum begitu ya Kurang lebih Oke nah Selanjutnya Yang karenanya enzim itu tidak ikut bereaksi Tidak ikut bereaksi Dalam suatu reaksi Nah selain itu Walaupun dia tidak ikut bereaksi dalam suatu reaksi Tapi dia itu dapat mempercepat suatu reaksi kimia gitu ya Dapat mempercepat reaksi Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktifasi gitu loh Dengan cara menurunkan energi aktifasi ya Jadi biasanya kalau suatu reaksi menggunakan enzim Itu energinya itu khusus untuk energi aktifasinya lebih hemat gitu ya Tidak terlalu buang-buang energi ya Nah selanjutnya Yang namanya enzim ini Sama karena dia tadi berupa protein Dia itu sama dipengaruhi Oleh yang namanya suhu ya Kemudian PH Kemudian konsentrasi Subsrat Dan lain-lain begitu ya Nah Tapi lihat disini sebelum kagina lanjut Disini ada subsrat Kalian tahu gak subsrat itu apa? Ya subsrat itu adalah suatu zat yang akan diubah Atau diproses oleh enzim ya Jadi alaminya begini Ada subsrat Nah nanti dengan bantuan enzim Subsrat ini bisa berubah Jadilah suatu produk begitu Ya Itu mengenai ciri enzim Nah bagaimana kalau kita gambarkan Kita aplikasikan di grafik Untuk energi aktifasi pada enzim Nah Khususnya bagaimana sih Kalau itu gambaran lah ya Nah Misal nih Ada suatu Nah gini ya Ini misalnya Untuk koordinat Y nya itu energi aktifasi ya Energi aktifasi ya Energi aktifasinya misalnya ya Oke Nah Dalam hal ini Kalau suatu reaksi tidak menggunakan enzim Maka lihat disini energi aktifasinya Lumayarnya seginilah Sebesar X Sebesar X misalnya Tetapi Kalau dia pakai enzim Maka grafiknya jadi begini Nah begitu Nah kalian bisa lihat kan disini Jadi untuk yang menggunakan enzim Nah disini Energi aktifasinya itu lebih sedikit Kurang lebih seperti itu gambarannya Ya jadi Intinya dengan adanya enzim Jadi bisa lebih hemat energi Tapi Bisa mempercepat reaksi kininya Tanpa mengubah si enzim tersebut Gitu ya Nah disini berarti Peranan enzim itu Bisa dijadikan sebagai biokatalisator Ya Ini sering ditanya nih Apa sih biokatalisator Biokatalisator itu artinya Enzim itu dapat mempercepat reaksi ya Mempercepat reaksi Dengan cara Menurunkan Energi Aktifasi Tanpa Ikut bereaksi Jadi si enzimnya itu tidak ikut bereaksi Tapi dia bisa mempercepat reaksi Dengan cara menurunkan energi aktifasi ya Seperti itu kurang lebih Itu mengenai ciri dari enzim Nah sekarang kita lihat Komponen enzim ya Komponen enzim Sebetulnya enzim itu apakah hanya benar-benar berupa protein Kalau kita lihat Enzim Ini terdiri dari dua hal Ada hal yang berupa protein Nah gitu ya Ada yang non protein Begitu Nah Yang berupa protein Ini biasanya Dinamakan sebagai Apoenzim Bagaimana sifatnya si Apoenzim ini Biasanya Apoenzim ini Karena dia protein Jadi mudah rusak Atau mudah terdenaturasi ya Mudah terdenaturasi Pada suhu yang tinggi Pada suhu yang tinggi Gitu loh Intinya kan kalau sifat protein itu mudah rusak ketika dia kena suhu yang sangat tinggi ya Oke Kalau yang non protein Nah disini Ini disebut dengan Ini disebut dengan Kofaktor Ya Nah Kofaktor ini Dibagi menjadi dua Ada yang Sifatnya itu lebih Atau disebutnya Organic Gitu ya Dan Non Organic Atau Unorganic Ya Un Organic Nah Kalau dia organik Itu dinamakan sebagai Coenzim Kalau unorganic Itu disebut sebagai Gugus Prostetik Begitu Ya Nah Memang untuk pembagian komponen enzim ini Memang untuk beberapa buku Ada yang berpendapat lain Tetapi semuanya tidak salah benar ya Tergantung bagaimana atau Apa Membaginya Dan dari sisi mana kita lihatnya ya Nah Oke Nah apa sih Yang coenzim ini Nah contoh ya Kak Gina contohkan Sebetulnya yang namanya coenzim itu Dia bisa memindahkan ion-ion H plus Dari senyawa satu Ke senyawa yang lain Itu biasanya tugas dari Coenzim ya Oke Ini bisa berupa Ada NAD plus Gitu ya Ada FAD plus Ada sitokrom Gitu ya Kelihatan ya Oke Kemudian ada Coenzim A Coenzim B Coenzim C Coenzim lain-lain ya Dan lain-lain Itu kalau yang Organik Nah kalau yang anorganik Alias gugus prosteti Ini biasanya Dia berfungsi sebagai tempat perlekatan Ya Tempat perlekatan suatu unsur biasanya ya Atau biar dia itu bisa menambah Keefektifan kerja enzim Di sini boleh kami menulis Atau di sini ya Biar lebih enak Nulisnya Bisa Mengefektifkan Kerja enzim gitu ya Kerja enzim Nah begitu Ada juga Kalau tadi kan Coenzim sudah jelas ya Dia bisa membantu memindahkan suatu ion gitu ya Atau elektron Dari suatu senyawa ke senyawa yang lainnya ya Oke Untuk gugus prostetik Dia bisa menyefektifkan kerja enzim Contohnya apa? Nah biasanya Kalian tahu Heme ya Gugus heme ini Gugus heme Nah itu biasanya Dia Khususnya gugus heme Pada enzim Katalase gitu ya Atau gugus heme Pada Namanya itu Sada merah ya Khususnya Si hemoglobin gitu ya Oke Seperti itu Kurang lebih ya Oke Itu Komponen Enzyme Oke Nah Sekarang Kak Gina akan bahas Yang selanjutnya Mengenai Cara kerja enzim Dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim Oke Oke Kita lanjutkan kembali Nah sekarang Kita bahas mengenai Cara kerja enzim Nah Untuk cara kerja enzim ini Ada dua teori ya Yang pertama Ini disebut sebagai Teori Teori Log & Key Atau Log & Key Teori ya Log & Key Teori Nah artinya ini adalah Teori Kunci dan gembok Kunci gembok Kunci dan gembok Kenapa kunci dan gemboknya Nah Artinya gini Kalau Kalian tahu kan kunci Dengan gemboknya Itu kalau kita masukkan Itu pas ya Spesifik Mulai dari bentuk Sehingga kan lebih mudah Untuk Mengoperasikan Nah istilahnya begitu ya Nah Teori Log & Key ini Kata kuncinya adalah Antara Jadi sisi aktif enzim gitu ya Sisi aktif enzim Memiliki Atau sisi aktif enzim Spesifik gitu ya Bersifat Spesifik Maksudnya gimana Nih contoh ya Kadina misalnya punya enzim nih Bentuk enzimnya gini ya Nah ini adalah enzim Mana sisi aktifnya Sisi aktif itu Dinamakan Atau merupakan Suatu tempat Untuk melekatnya Si substrat Ya Nah Ketika disini Ada substrat Substratnya itu Ternyata Bentuknya sama Nah begitu ya Maka nanti Si substrat ini Bisa langsung Masuk deh ke sisi aktifnya Kenapa langsung bisa masuk Karena sisi aktifnya bersifat Spesifik ya Sehingga lebih mudah Gitu ya Nah nanti masuk deh Pas Pasnya pake banget Nah gitu Ini enzim Nah Ketika bergabung seperti ini Ini enzim Kemudian ini substrat Ini substrat Gitu ya Nanti Apa yang terjadi Ini disebut dengan Kompleks Enzim Substrat Atau kompleks ES gitu ya Nah Akhirnya bagaimana nih hasilnya Setelah itu Nanti Si enzimnya Akan Khususnya sisi aktifnya Tidak berubah sama sekali Ditetap seperti ini Kembali ke semula ya Si enzim Dan disini nanti ada produk Nah produknya Si substrat Sudah menjadi produk Disini Misalnya begini ya Nah ini produk Begitu kurang lebih Ya Jadi intinya Sisi aktif ini tuh Sangat spesifik Dengan bentuk substrat Oke Nah Selanjutnya yang kedua Indus Fit Teori Nah apa ini Ini dinamakan dengan Teori Indus Indus Pas Gitu ya Nah Artinya Disini Sisi aktif Si enzimnya Bersifat Bersifat fleksibel Bersifat fleksibel Bersifat fleksibel Maksudnya gimana Nah maksudnya gini Fleksibel disini Jadi bentuknya bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat Gitu ya Nah misal Ini ada enzimnya Ini enzim ya Ternyata si substratnya itu Nah begini Ini substratnya Misalnya Ini kan sebetulnya Kalau dilihat dari sisi aktif Udah berbeda jauh ya Dan logikanya Kayak gak bisa nempel gitu ya Ternyata Di kondisi begini Di Omenurut teori ini Maksudnya Ini bisa Dia menyesuaikan Ini awalnya memang seperti tidak bisa Tapi lama-lama dia bisa menyesuaikan dengan Bentuk si Susratnya Gitu loh Nah ini Jadi ini Kompleks enzim substratnya ya Kompleks enzim substrat Kompleks enzim substrat Atau kompleks ES ya Kompleks ES nya Kompleks ES nya Setelah si enzimnya sudah Melakukan tugasnya Maka si enzimnya Khususnya untuk sisi aktifnya Akan kembali ke Bentuk awal gitu ya Nah seperti ini Ini sisi aktifnya Ini sisi aktifnya sudah kembali ke bentuk awal Nah Dan akhirnya disini Terdapat suatu produk Terdapat suatu produk Bitu ya Ini suatu produk Nah Sekarang kita lanjutkan lagi Nah tapi sebelum kalian lanjut Nah kita lihat dulu disini Untuk Kerja enzim ini kan ada dua teori Nah Ketika kita Hidup di tempat Yang memang Istilahnya cocok lah Untuk Manusia pada umumnya gitu ya Kita ambil umumnya saja Itu kira-kira kita Enzim yang ada di tubuh kita itu Ngambil yang mana nih Teori yang mana Ya Biasanya Itu teori yang pertama Lock and key Jadi yang bersifat spesifik gitu ya Tetapi Pasti kalian kepikiran Nah teori ini tuh Kapan digunakannya Nah ini misalnya Digunakan Ketika Kondisinya Ekstrim Berbeda Misalnya Ada beberapa mamalia Yang hidup di daerah kutub Nah secara logikanya kan Itu Enzimnya Gimana Tidak akan bisa bekerja di Kondisi yang sangat Dingin minus Nah Itu nanti teorinya Bisa Pakai teori yang kedua Jadi ini teori yang Apa namanya Pecacokan terinduksi Atau Industik gitu ya Jadi disini Biasanya Untuk teori yang kedua ini Digunakan pada kondisi yang ekstrim Kayak beruang kutub aja Beruang kutub kan Sama ibu itu Sama-sama mamalia gitu ya Tapi kan Ibu hidupnya di tempat yang Tidak dingin Tidak panas Alias dengan suhu normal lah Tentu ya Tapi kan kalau beruang kutub Dia memang Padahal dia mamalia juga Ibu juga mamalia gitu ya Nah jadi biasanya Tubuh-tubuh mereka itu Istilahnya si enzimnya Sudah bisa beradaptasi Bertahan Kalau seleksi awal makanya Ada kan sampai sekarang Mereka masih bisa bertahan hidup Nah ya seperti itu Oke Gimana jelas ya Semoga jelas Nah sekarang Kita akan melanjutkan kembali Mengenai faktor-faktor apa saja Yang bisa mempengaruhi kerja enzim Ya disini Nah begitu ya Faktor yang mempengaruhi kerja enzim Nah ini ada singkatannya nih Kak Gina punya singkatannya ya Singkatannya agak aneh sih Gak bapak bapak tapi ya Singkatannya adalah Sapikes Asik gitu ya Maksudnya gimana Kak Nih yang pertama Disini adalah S S disini adalah suhu Yang kedua A A disini arti Fatom P nya adalah PH ya Kemudian Untuk I nya Sorry Betul I nya adalah Inhibitor KM nya On Sentrasi Enzim Dan KS nya Adalah On Sentrasi Substrat Nah seperti itu Nah yang pertama Disini Kita bahas dulu Kita bahas dulu mengenai suhu Bagaimana sih pengaruh suhu terhadap kerjanya si enzim Nah disini tuh Suhu itu memang untuk normalnya enzim bekerja itu biasanya suhunya istilahnya kalau di manusia atau di hewan ya itu memang berbeda-beda sih setiap manusia hidup gitu ya Nah misal kalau pada hewan itu biasanya suhu optimumnya pada suhu tubuh suhu tubuh nah suhu tubuhnya pun berbeda-beda gitu ya suhu tubuh misalnya untuk yang homoeterem apa itu homoeterem ini hewan yang berdarah panas Ini biasanya normanya itu di 36-37 derajat celcius kemudian ada lagi yang poikiloterm nah kalau yang ini tergantung lingkungan jadi memang tergantung lingkungan mengikuti suhu lingkungan seperti itu ya contoh poikiloterm itu dia ada hewan yang udah dingin seperti reptil gitu ya jadi kalau ada buaya lagi Nah itu biasanya dia lagi menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungannya jadi kalian nanti jangan atraksi masukin kepala kelahirnya jangan ya padahal dia lagi mamat Nah kemudian untuk tumbuhan nih kalau pada tumbuhan itu optimumnya berapa nah ini memang tergantung tumbuhannya juga tapi ini kalian ambil saja rata-ratanya gitu ya atau umumnya lah biasanya pada tumbuhan itu di suhu kamar kurang lebih 25 derajat celcius ya Apa yang terjadi kalau misalnya si suhunya itu jika misalnya suhunya itu melebihi 40 derajat celcius maka biasanya enzim akan rusak ya Enzim akan terdenaturasi alias susak gitu Tetapi kalau misalnya jika suhunya kurang atau 0 misalnya atau gerajat atau minus misalnya itu gimana? Ini biasanya ini biasanya enzimnya bersifat inaktif jadi tidak aktif begitu ya Itu untuk suhunya Nah yang kedua Nah untuk yang kedua ini Tadi kan Kak Gina telah menjelaskan mengenai komponen enzim ya Nah komponen enzim Komponen enzim ini kan ada dua secara garis besar Ada yang berupa protein dan juga non protein Nah yang berupa non protein Kak Gina tadi bilang atau disebut sebagai gugus prostetik gitu ya Nah gugus prostetik ini ada dua kan Yang pertama ada koenzim Dan yang kedua ada ko faktor Oh sorry Ada Ya bu Oh sorry Kak Gina versi ini dulu ya Versi buku Erlangga Oke ya versi buku Erlangga Jadi kalau di buku Erlangga Yang komponen enzim ada dua itu Yang pertama ada yang berupa protein Ya yang berupa protein itu dinamakan apoenzim Dan yang non protein dinamakan dengan Iya dengan ko faktor gitu ya Nah si ko faktor ini ada dua Ada yang berupa senyawa organik Ada yang non organik atau an organik Kalau dia berupa senyawa yang organik gitu ya Itu disebut dengan koenzim Sedangkan yang sakura gitu Yang apa namanya Apa namanya Unorganik gitu Nah yang unorganik ini Itu dinamakan sebagai gugus prostetik begitu ya Nah disini Sebetulnya ko faktor itu kurang lebih mirip dengan si aktifator gitu ya Misalnya ya Mirip ini serupa tapi tak sama Jadi aktifator disini kan ini sebagai pengaktif kerja enzim gitu ya Misalnya contohnya Kalian tahu CL- Nah CL- itu merupakan gugus Apa namanya Unsur loh Unsur tapi yang bersifatan organik gitu ya Dia ini bisa Berperan terhadap Atau bisa mengefektifkan kerja Atau bisa mengefektifkan kerja enzim petialin Kita tahu enzim petialin ini kan adanya di air mudah ya Di diur kita gitu ya Jadi dengan ada HCL Maka si petialin bisa kerjanya lebih efektif CL- ini loh bukan HCL ya beda Ya kurang lebih seperti itu Untuk aktifator Nah yang ketiga adalah pH Nah tentunya pH untuk menunjang kerja enzim Ini harus pH yang optimum Nah yang optimum itu berbeda-beda Bisa ada yang optimumnya itu Pada pH yang basah Ada yang optimumnya di pH yang asam Dan ada yang optimum di pH yang netral Nah yang optimum pada pH basah Dia adalah enzim trypsin Gitu ya yang optimumnya di pH basah Berapa sih kan kalau pH basah Ini biasanya lebih dari 7 ya Begitu Ya biasanya itu untuk trypsin mah Kurang lebih 8 sampai 9 Oke kami tulis dulu ya disini Kurang lebih 8 atau 9 ya Itu biasanya enzim trypsin Nah untuk yang pHnya asam Itu biasanya optimumnya itu di 2 sampai 3 Itu ya Dia adalah Siapa coba Iya HCL ya Kemudian kalau pH netral Itu umumnya Ya jadi kebanyakan optimumnya di netral Itu di 7 Dia adalah aminilasi Begitu Ya kurang lebih untuk pH Nah sekarang inhibitor ya Tapi sebelum ke inhibitor Pak Bina bahas dulu mengenai konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat ya Konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi tentunya Itu sangat berpengaruh dan sifatnya berbanding lurus gitu ya Jadi begini Konsentrasi enzim Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan Kecepatan reaksi Jadi kalau digambarkan di suatu grafik Ini pasti grafik yang berbanding lurus begitu ya Jadi kalau misalnya disini adalah konsentrasi si enzimnya Dan disini adalah kecepatan reaksi gitu ya Maka dia pasti akan berbanding lurus Artinya semakin banyak si enzim maka kecepatan reaksinya semakin meningkat Itu kan selalu berbanding lurus seperti itu Kurang lebih ya Nah oke Jadi Selanjutnya untuk yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah konsentrasi substrat ya Jadi konsentrasi substrat ini bisa mempercepat reaksi ya Namun jika konsentrasi substratnya telah mencapai titik maksimum gitu ya Maka kecepatan reaksinya menjadi konstan Begitu ya Kalau digambarkan hewan berarti gimana nih Coba kita lihat Nah Jadi awalnya itu memang dia naik dulu ya Berbanding lurus Semakin banyak konsentrasi substrat semakin Naik nih kecepatan reaksinya gitu Tapi kalau misalnya Sudah mencapai titik maksimal gitu ya Sudah deh Ya nanti kecepatan reaksinya akan konstan Seperti itu Kurang lebih ya Nah ini kecepatan reaksinya Oke Kurang lebih seperti itu Untuk yang konsentrasi substrat Nah sekarang Gimana? Jelas kan? Paham ya? Nah kalau misalnya sudah jelas Sudah paham Nanti Kak Gina akan bahas tersendiri Mengenai Inhibitor Oke Nah Inhibitor ini adalah sesuatu Yang bisa menghambat kerja enzim Ya Namanya juga inhibitor gitu kan Nah Inhibitor ini Dibagi menjadi dua Ada inhibitor yang Kompetitif Ada inhibitor yang Non Kompetitif Nah Sebetulnya Untuk inhibitor kompetitif dan non-kompetitif ini Dia masih termasuk inhibitor yang Reversible Artinya walaupun ada penghambat Itu nanti sisi-sisi aktifnya bisa kembali ke bentuk semua gitu ya Alias Reversible Tetapi Kalau yang inhibitor irreversible Ketika ada inhibitor yang masuk Sisi-sisi aktif benar-benar sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula Kali ini Kak Gina akan menjelaskan yang inhibitor kompetitif dan juga non-kompetitif Tetapi yang reversible-nya artinya yang seperti tadi ya Oke Nah Kompetitif Kalau kita artikan kompetitif itu kan artinya yang gimana? Ya Saingan Bersaing gitu ya Artinya disini si inhibitor itu sama dengan bentuk substrat gitu ya Oke Jadi kata kuncinya Inhibitor sama dengan bentuk substrat Boleh kalau mau ditulis lagi Inhibitor mirip dengan bentuk substrat Begitu ya Nah Oke Kak Gina akan gambarkan dulu Misalnya disini ada suatu enzim nih Atau yang gini ya Gini aja Nah kayak puzzle ya Ini enzim Nah si enzim ini Nanti akan ditembelkan substrat yang begini Nah ini bentuk substratnya Ini sisi aktifnya Nah begitu ya Ternyata ada inhibitor yang bentuknya mirip banget Nah ketika terjadi seperti ini Yang masuk ke sisi aktif ternyata bukan si substrat Tapi malah inhibitor yang nempel kesini Apa yang terjadi? Nah yang terjadikan pastinya si substrat tidak bisa dipecat Karena inhibitornya masuk Nah bagaimana untuk menangani ini? Ini bisa ditangani dengan cara menambahkan substrat sebanyak-banyaknya ya Jadi disini nanti solusinya Tambahkan substrat ya Sebanyak-banyaknya 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 Inhibitor Maka nanti tidak akan dihasilkan produk Ya jadi produknya nanti tidak ada Tetapi kalau misalnya substratnya ditambahkan sebanyak-banyaknya Bisa jadi inhibitornya jadi kalah Sehingga substrat tetap bisa dipecat Ya sehingga energi pun dihasilkan Oke Nah Selanjutnya Ada inhibitor non-competitive Untuk inhibitor non-competitive ini Ini dinamakan juga sebagai Inhibitor Alosteric Alosteric Artinya adalah Ini adalah Inhibitor Yang menempel Atau yang melepas Pada sisi Selain Sisi aktif enzim Jadi pada sisi Selain sisi aktif enzim Dan Dapat Mengubah Bentuk Sisi aktif enzim tersebut Nah Contoh Misalnya Disini Ada Untuk Untuk Bentuk 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 Bukan sisi aktif Misalnya disini si substratnya yang akan dipicah berikutnya kotak Nah ini substrat Ternyata inhibitornya Nah ini Apa yang terjadi? Nah yang terjadi adalah Ternyata yang menempel ke sisi selain sisi aktif enzim itu Si inhibitornya ke sini Ketika dia menempel jadi kan nanti galarnya begini Sisi aktifnya sudah tidak utuh seperti sisi aktif lagi Jadi misalkan dia berubah utuh Gitu Setelah si inhibitornya menempel Nah ini inhibitor Dihat disini ternyata sisi aktif enzimnya sudah berubah Pertanyaannya apakah bisa si substrat ini masuk ke sisi aktif enzim? Tentu tidak Apa efeknya? Efeknya nanti substrat tidak bisa dipicah Jadi tidak ada produk Kalau susah tidak bisa dipicah Biasanya pembentukan energi pun akan terhambar Gitu ya Oke kurang lebih seperti ini Ya Nah Gimana? Jelas? Semoga jelas ya Semoga puas Dan semoga bisa membantu Oke Nah satu lagi Jadi disini bagaimana sih penamaan enzim itu Nah khusus untuk penamaan enzim Ini sebetulnya mudah Sederhananya seperti ini Tinggal nama substrat Pakai atau tambah akhiran asil Gitu ya Contoh misalnya disini Ada substratnya berupa amilum Ya Maka nama enzimnya Enzim amilase Atau begini Kalau kita punya substrat amilum Nah ini substrat ya Dia mau diubah menjadi produk Berupa maltosa Nah Maka nama enzimnya adalah amilase Nama substrat pakai akhiran asil Ada lagi Substrat Tambah nama reaksi Ditambah akhiran asil Nah contoh Misal Kak Gina punya suatu senyawa namanya fructosa 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 Nampospat Bisa Ini mau diubah menjadi Oh jangan fructosa Glukosa aja ya Biar enak Glukosa Nampospat Mau diubah menjadi Fructosa Fructosa Nampospat Ada yang berubah ya Nah ini pakai enzim nih Nama enzimnya Nah substratnya dulu yang mana ya Unikan Tapi dari berapa ya Nih Namanya jadi Fosfo Ini glupo Glupo Karena ini reaksinya Reaksi isomer Artinya Gluposa dengan fructosa itu Masih memiliki rumus molekul yang sama Tetapi struktur molekulnya berbeda Itu kalau dalam kimia namanya Isomer Nah makanya Nama reaksinya adalah Isomer Tinggal patah dengan ase Jadi Posko Gluko Isomerase Begitu Ya Gimana Jelas ya Semoga jelas Dan semoga bisa membantu kalian Amin Terima kasih